Dua berkas pergantian bacalek yang diterima KPU diantaranya dari Partai Kebangkitan Bangsa, PKB, dan Partai Demokrasi Indonesia, PDI Perjuangan. Untuk parpol PKB, pergantian terjadi pada daerah pemilihan dua wilayah selatan, sementara parpol PDI Perjuangan pada daerah pemilihan tiga wilayah utara. Pergantian ini dilakukan karena bakal calon sebelumnya menyatakan mundur dari kepesertaan pemilu 2019, pasca ditetapkannya daftar bacalek sementara pada tanggal 12 Agustus 2018. Saat diwawancarai terkait penyerahan berkas pergantian, penghubung silon parpol PKB dan PDI Perjuangan menyatakan, calon pengganti ini telah mereka persiapkan sejak awal, sehingga dapat memperlancar proses pergantian. Semenjak dibuka untuk penggantian jadwal tahapan oleh KPU untuk penggantian, kami sudah menyiapkan penggantinya. Jadi kita tidak bisa menghalangi orang yang mengundurkan diri. Jadi untuk mantifasinya, kita tetap menggantinya dengan calon perempuan juga. Sudah disiapkan lebih dulu lah? Sudah disiapkan lebih dulu, semenjak dibukanya penggantian ini oleh KPU. Terkait penyerahan berkas ini, Operator Silon KPU Tabalong menyatakan, berkas yang diserahkan telah memenuhi persyaratan. Selanjutnya berkas akan diverifikasi dan dimasukkan ke sistem aplikasi pencalonan. Tadi sudah kita terima berkas pergantian data bakal calik yang diganti pas KDCS. Itu ada dua partai, yaitu dari partai PKB dan dari partai PDP. Dan setelah kita periksa, kedua berkas itu sudah lengkap. Lebih lanjut, Arief menjelaskan, sampai batas akhir penyerahan berkas tercatat hanya ada dua parpol yang mengajukan berkas pergantian. Sedangkan untuk berkas akhir pengajuan ditetapkan hingga tanggal 10 September 2018. Rahmadi TV Tabalong melaporkan.